Biet carnivora hari ke-14, mau cek gula darah sama ketones. Oke, ini pertama gula darah dulu. Oke, gula darah 69, lumayan rendah. Ketones, 2, 1. Ketones 1,1. Dalam video kali ini saya mau bahas tentang diet carnivora setelah saya sendiri ngejalanin selama 25 hari. Oke, saya bakal bahas diet ini buat siapa aja bagusnya. Dan saya bakal bahas pengalaman saya sendiri selama 25 hari. Gimana efeknya dengan gula darah puasa, dengan kolesterol, dan juga dengan ketones. Oke, saya bakal bahas semua pengalaman saya seputar diet ini. Dan terakhir saya bakal kasih tips juga buat teman-teman yang pengen ngejalanin diet ini. Oke, setelah 25 hari saya ngejalanin diet carnivora, akhirnya saya nyerah. Kenapa? Karena saya tiap hari ngerasa lemes, dan tenaga juga turun. Di gym itu turun sampai sekitar 10-20% dari angkatan bench press, squat, semuanya turun. Bench press yang biasanya saya bisa 120, turun ke 100. Squat yang biasanya 115, turun ke 95, kali 9 repetisi. Pokoknya semua angkatan turun semua. Nah, ini alasan kenapa saya nggak nyaranin diet ini buat teman-teman yang aktif ngejim sampai 5-6 kali tiap minggunya. Kenapa? Karena menurut saya, badan kita butuh karbohidrat untuk bisa lebih bertenaga. Oke, karbohidrat lebih mudah untuk dikonversi menjadi energi oleh badan kita dibandingkan dengan lemak. Jadi pertama, diet ini nggak saya saranin buat teman-teman yang aktif ngejim. Oke, dan juga misalnya kalau body fat kamu udah di sekitar ideal, yaitu di sekitar 15-20% buat cowok atau 20-25% buat cewek. Nah, kamu nggak perlu ngejalanin diet ini. Oke, berikutnya, diet ini saya saranin buat siapa? Pertama, saya saranin buat teman-teman yang pengen turun berat badan. Kenapa? Saya sendiri berat badan turun dari 68 ke 65 ya. Dalam waktu hanya sekitar 2 minggu itu udah langsung turun. Dan padahal saya tiap hari makan steak tiap harinya sekitar 1 kilo, dan juga telur, dan juga daging berlemak. Steaknya saya cari yang banyak lemaknya. Tapi berat badan tetap turun karena nafsu makan turun juga otomatis. Ya, banyak orang nyangka kalau kita makan steak tiap hari, nafsu makan makin tinggi, tapi ini kebalik. Nafsu makan otomatis malah turun. Oke, jadi ini diet cocok buat teman-teman yang misalnya punya body fat di atas 30% dan pengen turun berat badan dengan cepat. Oke, itu pertama. Yang kedua, diet ini saya saranin juga buat teman-teman yang punya masalah dengan diabetes atau resistensi insulin. Dengan diet kandifora kamu mendapatkan 0 carbohydrate. Jadi kesimpulannya sensifitas insulin bakal otomatis meningkat juga. Ini diet cocok buat teman-teman yang punya penyakit diabetes, itu kedua. Ketiga, diet ini juga cocok buat teman-teman yang pengen untuk meningkatkan fokus. Dengan mengejalanin diet ini, otomatis nafsu makan turun ya, seperti saya bilang. Dan juga kita nggak mikirin makanan tiap harinya. Saya sendiri biasa sering mikirin, mau ngemil, mau snack makanan apa ya, kalau siang-siang, sore-sore. Oke, pas ngejalanin diet ini, nggak kepikiran untuk makan. Oke, jadi kamu bakal lebih hemat waktu kalau mau jalanin diet ini. Itu yang ketiga. Keempat, diet ini cocok juga buat teman-teman yang mau sembuh dari alergi. Banyak orang yang bisa berhasil sembuh dari alergi. Karena sebenarnya banyak alergi yang disebabkan oleh sayur-sayuran. Ya, ada bahan kimia yang digunakan dalam sayur-sayuran yang bisa menyebabkan alergi. Dan dengan ngejalanin diet ini, banyak orang yang sembuh dengan alergi. Setelah itu mereka bisa menambah sayuran satu per satu. Misalnya bisa coba brokoli, kol, atau apapun itu. Dan eliminasi satu-satu. Supaya kita tahu, kita alergi dengan sayuran apa. Oke, berikutnya saya membahas pengalaman saya sendiri dengan ngejalanin diet konefora ini. Pertama, kita lihat, yaitu hasil cek darah kolesterol. Oke, ini hasilnya. Oke, saya bacain satu-satu. Yang pertama yaitu kolesterol total. Kolesterol total ada di 329. Ini tinggi banget. Oke, triglycerida 83. Ini bagus. Kolesterol HDL direct 60. Ini bagus. Kolesterol LDL direct 243. Nah, LDL-nya tinggi banget. Oke. Nah, berdasarkan banyak orang yang support diet ini, mereka bilang LDL yang tinggi gak terlalu masalah. Tapi yang lebih penting yaitu rasio antara triglycerida dan kolesterol HDL. Dan buat saya sendiri ini masih bagus. Yaitu di bawah dua. 83 dibagi 60. Hanya sekitar 1,4-an. Oke. Jadi bagus kalau lihat rasio dari triglycerida dan HDL. Oke, dan berikutnya kita lihat juga rasio antara HDL dan LDL. Ya, dan juga rasio dari kolesterol total dan HDL. Oke, kalau kita lihat, saya hitung-hitung ya. Ini masih bagus. Walaupun sebenarnya total kolesterolnya tinggi, gitu. Oke, berikutnya saya mau bahas tentang gula darah juga. Gula darah saya yaitu di sekitar 67-70-an ya, rata-rata. Tapi pas cek darah di sini ada sempat 92. Gak tahu kenapa. Jadi, walaupun saya gak ada asupan karbohidrat sama sekali ya, di awal dua minggu pertama. Ini gak tahu kenapa gula darah masih di 92, yang lumayan tinggi sebenarnya. Ini mungkin dikarenakan kortisol atau level stress yang tinggi juga. Saya kurang tahu. Oke, berikutnya. Ketones. Jadi, setelah lima hari saya ngejalanin carnivore, ketonesnya itu ada di 1,2 mg per desiliter. Jadi, kesimpulannya badan saya udah dalam keadaan ketosis dalam waktu lima hari ngejalanin diet ini. Oke, dan saya tes beberapa kali. Jadi, itu nilainya antara 1,2 sampai 0,9 mg per desiliter. Jadi, dengan ngejalanin diet ini, otomatis kamu ngejalanin diet keto juga. Atau istilahnya, badan kita menggunakan ketones sebagai bahan bakar, bukan karbohidrat. Oke, dan berikutnya. Saya juga ngejalanin diet ini barengan dengan intermittent fasting ya. Tergantung, ada beberapa hari saya ngejalanin mungkin sekitar 70-80% dengan intermittent fasting. Dan sisanya sekitar 30% saya ada makan breakfast. Yaitu biasanya telur sama sapi. Dan makanan apalagi yang saya makan. Saya waktu itu sempat makan udang, sempat makan cumi, sempat makan beef, sliced beef, kuning telur, telur. Jadi, asupannya kira-kira sekitar 65% fat, 35% protein selama saya ngejalanin diet ini. Karena penting untuk dapet lemah yang cukup. Dan kalau protein, kebanyakan juga ada kemungkinan kamu nggak ngejalanin ketosis karena protein bisa dirubah oleh tubuh kita menjadi karbohidrat melalui proses glukoneogenesis. Oke, pengalaman saya juga ngejalanin diet ini. Minggu pertama itu sempat pusing yang namanya keto flu atau carnivore flu. Karena badan masih ada plasi dari menggunakan karbohidrat atau glukosa sebagai bahan bakar ke lemah. Dan setelah 2 minggu berkurang, tapi kadang-kadang masih ada yang namanya pusing. Dan yang ngebantu itu yaitu minuman elektrolit. Saya campur magnesium, potesium, dan juga garam ya. Itu ngebantu buat mengurangi rasa pusing. Kalau teman-teman mau nyobain diet ini, jadi pastikan kamu ada asupan elektrolit dan juga sodium dari garam ya yang cukup. Kualitas tidur. Kualitas tidur saya berkurang banget selama ngejalanin diet ini. Saya biasa tidur 6 jam ya, udah ngerasa cukup. Selama ngejalanin diet ini, saya tidur 7-8 jam itu masih ngerasa capek. Nah makanya recovery juga setelah latihan itu lama banget. Kalau saya misalnya latihan, besoknya itu kadang-kadang setelah tidur 7-8 jam, saya masih capek besoknya. Oke, makanya ini saya nggak nyaranin buat teman-teman yang aktif ngegym. Karena recovery otomatis lebih lama juga. Dan ini ada efek samping lagi juga. Di minggu pertama saya nafas pendek, saya sempat ngerasa sesek nafas. Makanya kualitas tidur keganggu selama seminggu pertama. Dan saya sempat juga ngecek HRV atau heart rate variability. Ini buat ngecek tingkat stress ya. Selama saya ngejalanin diet ini, level HRV saya itu di bawah 30%. Kamu bisa cek menggunakan aplikasi atau juga Apple Watch atau Android Watch ya. Level stressnya selama ngejalan diet ini tinggi. Dan nafasnya juga sempat pendek dan sesek nafas. Oke dan satu lagi nih ya, efek samping dari diet ini yaitu konstipasi dan jarang buang air besar. Selama ngejalan diet ini, konstipasi ini di minggu pertama itu parah banget. Oke. Dan di minggu kedua masih konstipasi tapi nggak separah. Minggu pertama tapi ya tetap aja konstipasi. Dan ada orang lain yang kebalikan. Banyak misalnya kayak Joe Rogan ya, dia pernah ngejalan diet ini dia bilang dia malah diaret. Oke jadi kamu bisa antisipasi kalau ngejalan diet ini antara kamu bakal konstipasi parah atau kamu bakal diaret parah. Oke dan seputar makanan juga dari pengalaman saya sendiri ya. Selama dua minggu pertama saya makan ini lumayan strict. Biasanya hanya bumbu pakai garam dan merica. Dan makanan biasanya antara beef slice, daging steak, paha, daging paha ayam ya, telur. Ya makanan ini simple, daging dan telur aja biasanya. Sama ayam. Tapi setelah dua minggu saya tambahin makanan seperti misalnya keju ya. Dan juga Greek yogurt yang nggak terlalu manis. Jadi saya masih dalam ketosis. Dan juga saya tambahin sambal dengan karbohidrat yang rendah. Saya lupa merknya ini kayak apa? Chili oil gitu. Jadi saya pakai chili oil setelah dua minggu pertama. Karena nafsu makan saya makin rendah banget. Oke berikutnya saya mau bahas apa perbedaan antara diet kandivora, diet keto, dan diet low carb. Nah kalau diet low carb itu biasa ya. Di bawah 100 gram targetnya ya. Dan diet keto itu biasa di bawah 50 gram. Oke dan masih ada masukan sayuran. Bahkan kadang buah-buahan masih bisa. Yang karbohidratenya rendah. Seperti misalnya strawberry, blueberry. Masih bisa kamu makan sayur-sayuran dan buah dengan diet keto. Tapi dengan diet ini, kalau kamu ngejalaninnya yang strik ya. Itu mereka cuma makan biasa hanya daging dan merica dan garam. Dan telur. Oke. Tapi sebagian orang ada yang makan juga dengan keju. Oke. Tapi intinya yang saya jalanin itu strik ya. Nggak ada karbohidratnya. Saya makan cuma daging dan telur. Dan seafood dan ayam ya. Dan kadang-kadang keju. Tapi intinya karbohidratnya selalu rendah. Dan ini ada kemungkinan kenapa menurut saya. Banyak orang yang ngejalan diet kandivora. Mereka masih bertenaga. Ada kemungkinan mereka ada asupan karbohidrat dari beberapa makanan. Mau itu susu atau apa ya. Ada kemungkinan mereka lebih bertenaga. Karena sebenarnya masih ada asupan karbohidrat. Tapi saya nggak bisa pastiin 100%. Karena ada juga yang ngejalanin diet ini selama tahunan. Tapi mereka bilang mereka masih bertenaga. Tapi intinya. Apakah saya yang nyaranin diet ini buat teman-teman? Seperti saya bilang saya nggak nyaranin buat teman-teman. Terutama yang udah punya body fat yang ideal. Dan juga kamu aktif ngegym. Saya sendiri udah aktif ngegym selama 8 tahun ya. Dan saya juga udah berat badan saya udah ideal. Body fat saya udah sekitar 15%-an. Saya ngerasa saya nggak butuh diet ini. Dan kalau misalnya kamu punya tujuan untuk meningkatkan fokus. Saran saya. Kamu bisa jalanin antara diet keto atau diet low carb. Nggak butuh terlalu ekstrim. Dan berikutnya saya membahas juga. Yaitu banyak orang yang ngejalanin diet kandivora. Mereka bilang mereka ngerasa jauh lebih baik. Nah, saya jadi penasaran juga. Kenapa banyak orang yang merasa lebih baik setelah ngejalanin diet ini. Tapi kenapa saya nggak. Ini asumsi saya. Menurut saya banyak orang ya yang makannya asal. Banyak makan junk food. Mau itu pizza, donat, segala macem. Mereka transisi ke diet kandivora. Mereka merasa lebih baik. Dan dulunya juga mereka body fatnya tinggi. Oke. Sama juga dengan diet vegan misalnya. Banyak orang yang dulu ini makan junk food. Mereka sekarang makan diet vegan. Mereka merasa lebih baik. Tapi menurut saya banyak orang yang merasa lebih baik bukan karena diet kandivornya. Bukan karena diet vegannya. Tapi karena mereka mendapatkan makanan dari makanan utuh. Yaitu daging dan telur dan lain-lain. Dan sebelumnya mereka makan makanan diproses. Nah, makanya. Menurut saya yang lebih penting yaitu kalau kita bisa mendapatkan makanan dari makanan utuh. Dan juga untuk memastikan kita dapat makronutrien yang cukup. Untuk tujuan body wall kita masing-masing. Kalau kamu dapat asuman protein dan juga karbohidrat dan lemak dari sumber yang sehat. Dari makanan utuh. Bukan makanan yang diolahan. Menurut saya itu jauh lebih baik. Dibanding kita yang misalnya ekstrim. Kita pilih diet kandivor atau vegan. Tapi jauh lebih baik kalau kita misalnya bisa dapat target makronutrien dan juga kalori. Dan juga makanan berasal dari makanan utuh. Bukan olahan. Oke, sekali lagi saya mau bilang. Saya gak nyaranin diet kandivor ini buat teman-teman yang aktif nge-gym. Sampai 5-6 kali. Terutama kalau kamu banyak latihan kompaun. Seperti deadlift, squat, bench press. Dan juga kalau kamu udah punya berat badan dan body fat yang ideal. Oke, itu pertama. Dan saya saranin diet ini hanya buat teman-teman yang pengen turun berat badan dengan cepat. Kalau body fat kamu tinggi. Oke. Dan juga kalau kamu ada masalah dengan resistensi insulin atau diabetes. Dan kamu pengen meningkatkan fokus. Dan kamu pengen sembuh dari alergi. Diet ini bisa ngebantu. Gitu. Oke, segitu ini untuk semuanya kali ini. Semoga video ini ngebantu. Dan sampai jumpa lain kali. Sampai jumpa lain kali.